Selamat bertemu lagi dengan Dapur Seni Ibn Sina Teman-teman dan anak-anakku yang saya banggakan Dapur Seni Ibn Sina kali ini akan menyampaikan satu tema Pindah ke lain hati Bukan pindah ke lain hati tapi pindah media Jadi teman-teman ini salah satu bahan bonkla minion Jenis minion jenis kelapa kecil Dan ini sudah mengalami dua proses Ditanam dulu di media air maksudnya Kedua langsung ke media pasir Dan sekarang akan dilanjut ke media tanah Teman-teman ini jenis kelapa gading kuning Ini menggunakan media pasir Jadi ini di dalam bekas air mineral ini adalah pasir Dan ini tidak dikasih lubang disininya Jadi air mengenang Jadi ini sebagai tahap kedua dari proses media air ke pasir Baru nanti pindah ke media tanah Jadi apa kelebihan dari media pasir? Salah satunya Kalau dengan menggunakan media pasir Akar serabutnya akan banyak Dan akar itu akan menjadi kuat seperti ini Ini akarnya sudah coklat Ini bisa profil Bisa terlihat jelas ekspos akarnya Dan akan memperkuat konstruksi Bonkla ini untuk bisa berdiri tegak di potnya nantinya Nah tetapi kalau terus di media pasir tidak dipindahkan Yang jelas nanti ini akan kurus kering kerontang Karena nutrisi yang ada dalam batok ini akan habis Nah dia sudah beralih mengambil sari makanannya melalui akar Nah oleh sebab itu Ini yang usia sekitar 1 tahun Dan masih ada dalam pertumbuhan Ini harus segera pindah ke media tanah Oke Ini bisa lebih fokus ya kameranya Kita lihat Ini akan segera dibedah Ini gampang karena ini plastik ya Plastik nah ini tanah Di sini Nah kalau nanti nutrisi ini habis Maka dia akan menggunakan Akar ya Sebagai Pengganti Dari Nutrisi yang diambil dari Atoknya Nah ini kita bedah aja Bedah dulu segini nih Untuk ekspos akar Nah bisa dideketin nih Lebih fokus lagi Nah ini kita bedah saja nih Tuh Nah ini pakai pesok cutter juga bisa Jangan terlalu dalam Akutnya Akarnya nanti terpotong Nah maksudnya ini dipotong segini untuk ekspos akar Nah ini Ini dalamnya akar Nah ini gampang dengan disiram air aja Pasir ini akan lepas Seperti ini Seperti ini Jadi tanpa terganggu teman-teman Pertumbuhan si akar ini akan gak terganggu Nah Ini Ini akar yang sudah menggantung Ini nanti kalau disemprot air Ini sudah tinggal Supaya Akar ini tidak Hancur Ininya plastiknya Nah kita sisakan Plastik yang di tengah aja disini nih Untuk membatasi Akar tidak ke pinggirnya Kita potong Bagian Bawahnya Ini potong lagi Hati-hati Motongnya Supaya hanya bagian Air mineralnya aja Yang terpotong Kalau Sampai dalam Motongnya Tentu saja akarnya akan ikut terpotong Jadi harus Hanya bagian luarnya aja teman-teman Nah oleh sebab itu Sekarang kalau ada Bekas air mineral yang besar Kalau beli Itu jangan dibuang Ini bisa menjadi Tempat Untuk Semai bonkla Ya Yon ya Kalau bisa akan beli Air mineral Dengan yang kecil Yang besar Nah bisa dimanfaatkan Untuk semai Bonkla Apalagi kalau Kamu sudah Sudah mulai seneng Ya Ini kalau dicopot Ini kan susah Ini kan gede Kesini Kita belah lagi Dari sini Nah gitu teman-teman Ini insya Allah Akar ini Tidak Tidak rusak Nah kalau misalkan nanti kepanjangan kan tinggal dicepetin ya Di videonya Kalau pindah dari tanah akarnya diacak-acak Biasanya nanti pertumbuhannya terganggu Kalau ini kan utuh Benar-benar utuh Akarnya tidak diganggu Nanti setelah dibuka ini Baru nanti dia nyebar kemana-mana akarnya Nah ini untuk memudahkan aja nih Sudah mucopot Biar terbuka Akar yang Ini nanti si Akar yang di bawah ini Suruh Menikmati media tanah Nah Tuh Teman-teman Sudah copot sendiri ya Nah Nah Ini Bisa di Fokuskan kameranya ya Nah ini teman-teman Ini akar Ini pasirnya saya cuci Ini pasirnya bersih Nah ini tinggal dibuang Sedikit Ini akarnya utuh Utuh banget Nanti dia akan keluar Nah Ini ada akar barunya Nah Nah jadi Akhirnya seperti ini Ini tinggal pindah ke Media Pot Nah kalau Media tanah ya Dengan Nah ini bisa juga diris Disininya bisa Tapi supaya Nanti ingin ditinggikan lagi Biar nanti yang berkembang Akar ini Nah ini nanti bisa dibuang Demikian teman-teman Bagaimana proses Pemindahan Bonkelak dari Media pasir Ke media Tanah Semoga bisa menginspirasi Dan bermanfaat Bagi rekan-rekan Khususnya Para pemula Dan Anak-anak SMK Dimanapun Berada Terus Mencoba Berlatih Apapun Kreatifitas Semu Dalam Suasana COVID-19 Seperti ini Jangan Berhenti Berkreasi Jangan putus asa Belajar Semoga Ujian berat ini Bisa berakhir Segera Dan Semuanya Kembali Ke keadaan normal Seperti biasa Kita selalu berdoa Pada Allah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam